Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial atau video tutorial atau juga enggak bagaimana cara mengatasi citra yang lag ya atau mungkin citra yang FPS drop atau yang speednya tuh nggak 100% dan ini kayaknya nggak ada hubungannya sama graphic settings gitu jadi walaupun udah saya acak-acak udah saya obrak-abrik lah ya untuk settingnya itu masih tetap nggak bisa Pak ya untuk mengatasi yang FPS drop ini yang FPSnya tiba-tiba jadi 7 gitu ya dan setelah saya setting-setting lagi memang ternyata ada salah setting di salah satu setting yaitu audio ya dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup buka aja citra yang kalian ya dan kalian cukup klik yang emulation dan kalian cukup klik yang configure dan ya karena tadi udah saya bilang juga ini adalah masalah pada audio gitu jadi kalian cukup klik aja pada di audionya dan untuk emulationnya, untuk audionya kalian pastiin kalian pilih yang HLE dalam kurung fast, jangan yang LLE yang accurate atau mungkin multi-core ya karena ini adalah penyebab citra saya jadi tiba-tiba ngelag gitu tiba-tiba speednya tuh cuman 15% gitu jadi cuman 7 fpsnya dan setelah saya ganti ke HLE fast gitu jadi nggak ada dan sebelumnya sebelum saya ganti gitu kan saya apaan nih gitu ya kok tiba-tiba kayak gini tiba-tiba 15% berasaan 2 menit yang lalu 100% gitu speednya akhirnya saya turunin kan grafiknya ke native itu tetap nggak bisa saya turunin auto mungkin ke Windows size-nya dan saya mungkin coba juga ya kalau nggak salah waktu itu ke 8 kali juga masih tetap nggak bisa gitu jadi tetap nge-lag dan ya malah tambah nge-lag gitu ya dan saya ganti aja ke resolusi yang biasa gitu ya ke native nggak bisa saya ganti ke 5 akhirnya dan setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya saya ada salah setting gitu ini di audio walaupun jujur saya juga nggak ngerti kenapa di emulation audio ini yang bikin nge-lagnya gitu mungkin karena berat ya mungkin mungkin jadi saya pilih aja yang HLE saya balikin gitu mungkin kalau kalian mau gitu kalian cukup ke general lalu kalian reset all settings jadi biar ke default biar gamenya tuh lancar lagi nah masalahnya adalah kalau audio kalian misalnya udah HLE tapi masih ngelag juga mungkin kalian bisa turunin resolusinya gitu ya ke mungkin resolusi yang lebih kecil mungkin ke native mungkin tapi kayaknya nggak terlalu berat sih ya untuk citra emulator ini nggak seberat PS2 setidaknya dan mungkin kalian juga bisa mungkin mematikan untuk yang advance nya kalian bisa mematikan visions nya dan ya untuk yang ini nya sih saya sebenernya ini default ya kecuali yang visions nya karena biar enak aja sih ngeliatnya karena 30 fps kan untuk citra ini nggak bisa sampai 60 fps nya kalau fps nya 60 saya jadiin speed nya tuh jadi 200% jadi 2 kali gamenya cepetnya gitu jadi kayak di fast forward dan saya nggak enak gitu kalau ngeliat kayak gitu jadi ya di enable visions aja walaupun 30 fps nggak masalah gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya jadi ini kayaknya nggak tahu tutorial atau juga nggak sih karena belum tentu juga gitu kan apakah bisa ngefix yang kalian apakah yang fps drop atau yang ngelag tapi setidaknya kalian bisa coba gitu untuk ngecek yang audio yang emulation nya ini kalian ganti ke HLE gitu ya dan setelah itu kalian bisa klik ok dan setelah itu kalian bisa langsung coba main game kalian gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati